Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel Youtube Gadget Squad. Dan ini adalah Oppo F5. Masih mengusung dengan jagoan selfie expertnya. Dan dibanderol dengan harga 3,9 jutaan untuk versi RAM 4GB. Oppo F5 ini juga sudah membawa fitur terbaru untuk penggunanya guys. Nah, seperti apa inovasinya tersebut? Simak video review-nya berikut ini. Berbeda dengan hape Oppo tipe sebelumnya yang memakai bahan logam, F5 justru malah menggunakan bahan plastik polikarbonate di sisi belakang. Hasilnya tetap menampilkan desain yang premium, dan bobotnya jadi lebih ringan dan nyaman di bawah. Kelemahannya, bodi Oppo F5 ini jadi lebih mudah tergores dibandingkan bahan metal. Tapi jangan khawatir guys, hal ini sudah diantisipasi oleh Oppo dengan menghadirkan hardcover dalam paket penjualannya. Ngomongin soal layar, Oppo F5 ini sudah pakai layar TFT jenis LTPS atau Low Temperature Polysilicon. Keunggulannya bisa menampilkan detail gambar yang tajam dengan warna yang natural, tapi juga lebih rendah suhu, lebih hemat daya, dan ukurannya lebih tipis. Ukuran yang terbilang luas karena sudah memakai layar full display guys. Perbandingannya, rasio layar dengan bodi kira-kira sebesar 84,2%. Jadi meski layarnya luas, ukuran bodi masih tetap proporsional dan pas saat digenggam. Soal ketajaman layar, nggak diragukan lagi guys, karena layar Oppo F5 ini sudah memiliki resolusi Full HD+, apalagi di dalamnya sudah ada fitur efek blue light, yang disebut night shield. Dengan begitu mata tetap merasa nyaman meski menatap layar dalam waktu yang lama. Karena menerapkan desain layar full display, maka tidak ada tombol fisik di bagian depan, termasuk sensor fingerprint yang dulu ada di Oppo F3. Kini Oppo memindahkannya di bodi belakang, posisinya cukup mudah dijangkau. Terus, fingerprint scanner ini bisa digunakan membuka layar guys, aplikasi dan file yang dikunci. Selain fingerprint scanner, Oppo F5 juga masih ada facial unlock, yaitu pengenal wajah yang memanfaatkan teknologi yang dimiliki kamera depan. Oppo F5 diklaim bisa mengenali sekitar 128 titik wajah. Respon fitur face unlock ini cukup cepat, yaitu kurang dari 1 detik aja guys. Nah, sekarang beralih ke fitur unggulan smartphone ini, adalah fitur kamera selfie-nya. Masih membawa semua fitur yang ada di Oppo F3, Oppo juga menambahkannya dengan fitur yang bernama AI Beauty Recognition Technology. Fitur ini adalah pengembangan dari fitur beauty yang ada di kamera selfie Oppo sebelumnya, menjadi semakin canggih. Teknologi AI Beauty Recognition sanggup memindahkan lebih dari 200 titik pada wajah, lalu diolah sehingga kamera selfie sanggup mengenali keunikan wajah tiap pengguna yang berbeda-beda, termasuk bisa mendeteksi karakter wajah pria dan wanita. Oppo F5 juga memberikan peningkatan pada mode beauty yang lebih pas. Tidak sekedar memperhalus dan menambah efek cerah pada tampilan kulit, tapi bisa menyesuaikan dengan karakteristik wajah penggunanya. Jadi hasil foto selfie tetap alami. Cara memaksimalkan teknologi AI Beauty Recognition cukup mudah. Pengguna tinggal pilih mode auto beauty ada di viewfinder, lalu atur tingkat beauty yang diinginkan. Asiknya lagi, pengguna bisa menambahkan berbagai efek filter yang sudah tersedia. Kamera selfie Oppo F5 juga menyediakan mode HDR. Fitur ini sangat berguna buat kamu yang ingin foto selfie pada kondisi baik light atau bercahaya rendah. Jika masih kurang pencerahan, Oppo F5 masih menyediakan fitur screen flash sebagai pencahayaan tambahan yang berasal dari sinar pada layar. Dengan begitu hasil foto terlihat lebih jelas. Nah, kalau kamu sering melihat foto selfie yang pakai efek bokeh, di kamera depan Oppo F5 ini juga bisa guys. Efek bokeh di kamera selfie ini juga terbilang pintar, karena bisa mengatur bagian mana yang fokus dan mana yang blur. Nggak perlu keahlian khusus untuk mengambil foto bokeh. Tinggal atur efeknya, maka foto kamu bakal keren bokehnya. Kalau nggak percaya, lihat hasilnya berikut ini guys. Jadi meski tidak dilengkapi dengan dual camera, tapi kamera selfie di Oppo F5 ini tetap bisa menghasilkan hasil foto selfie yang maksimal. Meski jagain kamera selfie-nya, kamera belakang Oppo F5 ini juga nggak kalah bagusnya guys. Karena kamera belakang ini sudah menggunakan sensor CMOS IMX376 buatan Sony yang terkenal sangat mumpuni. Kamera ini masih dilengkapi dengan fitur Face Detection Autofocus, LED Flash, 2x Digital Zoom, HDR, Timelapse, Panorama, dan Export. Pada mode Export, pengguna bisa mengatur sendiri beberapa pengaturan kamera secara manual. Hasilnya, kamera sanggup mendeteksi fokus objek foto dengan cepat. Ketika dicoba memotret di kondisi low light, kamera bisa dibantu dengan adanya LED Flash yang bisa memberikan pencahayaan secara natural. Secara keseluruhan, kualitas foto yang dihasilkan kamera belakang Oppo F5 ini terlihat cukup detil dengan komposisi warna yang bagus. Hasilnya bisa dilihat pada hasil foto berikut ini. Untuk merekam video, kamera belakang Oppo F5 ini juga bisa diandalkan. Kamera ini bisa merekam video hingga resolusi maksimal Full HD 1080p dengan kecepatan rekam 30fps. Hasil videonya cukup tajam, mulus, dan stabil. Lihat hasilnya seperti berikut ini. Oppo F5 memiliki slot triple cut. Masing-masing untuk 2 slot SIM card dan 1 lagi untuk slot memori tambahan. Jadi lebih luasa dibandingkan HP lain yang menggunakan 2 slot dengan sistem hybrid. Oppo didukung dengan adanya UI Color OS 3.2 berbasiskan Android 7.1 Nougat. User interface-nya lebih efisien dan hemat dalam penggunaan energi baterai. Dengan pengendalian panas yang lebih baik, kinerja bisa lebih kencang 40% dibandingkan dengan versi sebelumnya. Selain jago selfie, Oppo F5 juga jago main game MOBA, apalagi Arena Ovelor dari Garena. Di sokong GPU Meli, G71 MP2, dan juga Game Acceleration, fitur ini juga jadi lebih maksimal ketika dikolaborasikan dengan mode High Frame Rate. Apalagi Oppo bekerja sama dengan Garena AOV, menawarkan bonus khusus untuk penggunanya yang membeli Oppo F5. Dengan kemampuan akselerasi tersebut, Oppo F5 sanggup menghasilkan frame rate di atas 30 fps, dengan maksimum frame rate sebesar 60 fps. Artinya, bermain game jadi lebih maksimal lewat fitur yang dimiliki Oppo F5. Menariknya lagi nih guys, Oppo juga menyematkan fitur yang memungkinkan penggunanya tidak akan diganggu selama bermain game. Jadi misalnya ada panggilan masuk, maka akan ditunjukkan sebagai notifikasi dan tidak langsung menutup game yang sedang dimainkan. Jadi untuk kamu yang mau main game online, nggak perlu diragukan lagi. Pas kami tes, smartphone ini memang sangat cocok untuk kamu yang lagi ngejarang di game AOV loh guys. Lihat aja nih kalau nggak percaya. Untuk daya tahan hidupnya, Oppo F5 dibekali dengan baterai berkapasitas 3200 mAh. Kapasitas ini tergolong lumayan besar, untuk mendukung berbagai aktivitas. Apalagi juga disediakan fitur continuous optimizing, secara text manager yang dapat mengelola aplikasi yang berjalan pada Oppo F5 dengan lebih baik. Selain itu juga ada fitur power saving dan energy saver. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini jika ingin baterai bisa bertahan lebih lama. Ketika dicoba, Oppo F5 bisa bertahan selama 12 jam untuk pemakaian yang cukup intens. Sayangnya Oppo F5 tidak dibekali dengan teknologi pengisian baterai cepat atau fast charging. Oke guys, sekian dulu untuk video review Oppo F5. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Gadget Squad dan follow juga Instagram dan Twitternya di Gadget Underscore Squad. Saya Oki Subrata, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video review selanjutnya. Terima kasih telah menonton!